Jangan beli Nike From Polside Ini alasannya Yo, what's up brother? Kali ini lo masih ada di Gorilla Rouse Channel sama Bob Bob Skakulet Oke, kenapa lo jangan beli Nike From Polside? Alasannya adalah Jangan beli Nike From Polside sebelum lo nonton video gue dulu Gue udah ada satu nih Dapet Nanti kita buka, kita unboxing kalau ruenya apa Gue udah pernah lihat harga tertingginya Dia kalau gak salah ada yang Nike From Polside Paranorman Itu kalau gak salah sekitar 3.000 Sekitar 50 jutaan Dan yang lebih gilanya lagi ada yang Tianjin Tianjin itu sekitar 90 juta Dan kalau gak salah orang Indonesia ada punya Tapi gue gak tau Waktu itu pernah lihat ada acara dan ada naik komposen Tianjin Kalau gue salah bener ini ya Kalau gak salah sekitar 90 juta Artinya ini memang sepatu yang mahal Artinya memang ini sepatu adalah sepatu premium Yang sepatunya itu memang gak ada yang berguna Gak ada yang murahnya Karena sepatu ini awalnya ini dirilis itu sekitar tahun 97 Bareng kalau gak salah sama Air Jordan 12 kalau gak salah Dan faktanya sepatu Nike From Polside One pada satu rilis Itu artinya memang udah mahal Artinya saat itu aja dia dikeluarkan sekitar 180 dolar Yang sekarang itu kalau dikursin sekitar 2.500.000 Nah kalau jaman tahun 97 itu berapa ya Tapi itu udah mahal menurut gue Tahun 97 Des itu udah mahal Makanya sepatu Nike From Polside Adalah sepatu yang menurut gue adalah sepatu yang mahal Artinya lo jangan beli dulu kalau lo udah nonton video gue Dan fakta satunya lagi Memang ini didesain sama Eric Avar ya Tapi ini tuh bukan signeturnya Penny Hardway sebenernya Karena Eric Avar sendiri udah bikin sepatu ini sebelum dia bertemu dengan Penny Hardway Artinya ketika dia ketemu dengan si Penny Hardway Si Penny itu lagi bingung untuk signeturnya yang ketiga Sepatu dia relisian ketiganya Nah kebetulan ketemu sama Eric Avar Dan dia lagi bawa sepatu itu Yang gue tau ya Titanya kayak gini Dan si Penny Hardway tertarik Wah kayaknya ini sepatu gue aja nih yang selanjutnya Dan akhirnya Sepatu itu desainnya untuk Penny Hardway Jadi sebenernya sepatu itu memang udah didesain duluan Sebelum dia ketemu dengan Penny Hardway Jadi kalau orang tau Maik From Polside itu kan taunya Seneturnya Penny Hardway ya Tapi sebenernya Itu memang udah didesain dulu sama Eric Avar Ya mungkin itu sejarah singkatnya Sekali lagi Lo jangan beli Nike From Polside Kalau belum nonton video gue Tapi kalau belum beli ya silahkan Berarti lo memang Ya gue bercitai sepatu sepatu basket Oh iya bangun kayak gini Keren ya Oke yuk kita shoot kita Oke langsung aja Kita unboxing Yup Ini kardusnya ini bahannya doff Ini agak glossy Dengan spot tv Bagian depan Berbeda lo menekin Ini ada Retail permakaian Cara pemakaian Indonesia Nah ini ada Kode nya Air Pomposide One Premium Ini rekoder produksi, ini sama, menurut gue ini kerusnya oke banget. Kelihatan premium. Oke sekarang kita buka. Kita buka... Gak ada apa-apa. Oh ini kalau lo liat nih, mungkin gue gelapin sedikit keliatannya. Nah, kita gelapin tuh. Ada logo Nike ya, keliatan. Kalau terang gak keliatan, jadi kalau liatnya ada logo Nike di kertasnya. Lihat kan ada tuh, sama logo Nike. Oke. Dan ini dia sepatunya. Oke, kita buang dulu. Oh ini ada kode. Kode dus, artinya ini adalah dus original. Oke. Dan ini sepatunya, ini bagian kanannya. Nah, bagian kanannya. Kita mau liat. Ini belakangnya. Bagian dalam, samping. Di depan. Ini atas. Di bawahnya juga ada logo. Ada logo. Ini ada detail karbon. Di sini sama di bawah sini. Detail karbon ini. Buatnya tuh karena keras. Keras banget. Dan dalamnya ada apa? Dalamnya itu ada penganjal sepatu. Sama ada penganjal sepatu. Oke. Nah, bagian dalamnya ini dia kayak karet ya. Jadi kayak bahan-bahan. Semacam, apa namanya. Biar lo fit gitu loh. Jadi dia kenceng gitu loh. Jadi kalau pun talinya ini gak lo kencengin juga. Dia sebenernya udah kenceng dari dalam sini. Ini ada logo empat garis. Ada empat garis. Ini ada logo. Ini ada garis empat. Dalamnya ada... Ada logo makey. Hapusan air. Nah, yang menarik adalah memang air foam poset adalah bagian ini. Karena ini bagian foamnya itu di sini. Dan seperti yang lo liat. Walaupun lo beli air foam poset yang sama. Lo gak akan nemuin motif yang sama. Walaupun lo beli colorway yang sama. Size sama. Tapi motif ini bakalan beda. Ini tuh keren ya. Bisa liatkan di luarnya. Makanya ini dibilang premium. Bagian sini hitam ini. Ini bahannya seperti blue drew. Dan di sini ada lebih kayak motifnya. Di lubang bagian belakang. Di ujung sini ada tulisan zoom. Zoom. Zoom air. Dan sekarang kita cobain dia untuk point fitnya seperti apa. Terima kasih telah menonton! video saya yang gak habis. Sekarang terserah kalian. Keren beli atau enggak. Beli atau enggak. Sepatu night air foam poset premium. Ablon atau aurora dream. Atau mungkin lo jadi tertarik untuk mengoleksi night air foam poset dan lainnya. Jangan lupa kalau belum subscribe dan subscribe channel gue. Kalau udah tonton terus. Tungguin dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe channel gue. Gue senang kalau lo komen-komen di bawah. Mungkin kalau gue tadi salah ngomongnya apa. Mungkin lo ada pengen informasi tambahan. Lo boleh komen. Lo boleh share. Lo boleh bagi-bagi video. Jadi kalau yang belum tahu. Kalau yang belum baru nyimak. Ya setidaknya dia tahu. Dan biasain. Terima kasih nonton video gue sampai habis. Oke. See you and bye-bye. And see you on my next vlog. And see you on my rara-ra-ra. Bye. Thank you.